Masih dalam suasana tahun baru Imlek, bikin lapar bakalan aja kalian buat cobain 9 khas Pontianak yang bisa kalian nikmati bareng keluarga kalau lagi jalan-jalan ke pancoran Pikmi Besti. Namanya adalah Ahau Jajanan Khas Pontianak. Sesuai namanya ya, lihat tuh jejeran menu yang terpampang semuanya jajanan khas Pontianak. Salah satunya ada cakup kue. Makanan khas warga Jonghoa di Pontianak ini terbuat dari satu tingkat yang dicampur dengan kucai, petalas, atau bengkuang. Berbentuk kotak-kotak yang dipotong langsung di atas pen panas. Sambil digoreng dengan bawang putih yang aromanya nyengsreng, harum, sedap banget guys. Cakup kue juga dimasak pakai telur yang diorak-arik kayak gini Besti. Ditambah lagi dengan kucai sebagai pelengkapnya. Ayo 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 guys, aduk terus biar semua bumbunya merasap dengan sempurna. Apalagi disajikannya dengan taburan ebit di atasnya. Oh my wow. Ada cehentiau terbuat dari cendol sagu Pontianak. Ditambah kacang merah dan bopo sejenis kue Pontianak berwarna hijau gitu guys, yang terbuat dari daun suji. Disajikan dengan es batu. Guys, kebayang gak sih betapa segernya? Nah, ini dia Besti-Besti. Yang udah kita coba. Yang tadi kita udah cobain lagi. Ini dia. Bumbunya itu ya, lengkap banget sih ini. Ada manis, gurih, terus ini ebit dan kucangnya itu bikin tambah sempurna. Ini kalau aku pernah makan di rumah teman. Jajan-jajan yang kayak gini aku pernah makan di rumah teman. Ini kemir banget gasannya. Temennya makin enak. Barang canis sih. Dan dia tuh gurih dari si telurnya juga guys, by the way. Jadi ini menurutku tuh, ini menurutku makanan yang gak boring. Gak boring karena isiannya tuh banyak. Jadi ketika kita makan, gak hanya dapat satu tekstur doang. Tapi kita mendapatkan tekstur dari banyak bahan lainnya. Seperti si kucainya yang bikin sensasi berbeda. Sekarang kita racikin sama sambalnya. Sambalnya, kita kucurkan guys. Oi, oi, oi. Alamak, oi. Besti ancaman. Teksturnya kenyal tapi endol. Tapi kalau aku rasa-rasain nih, ini ada kayak, ini ada caiponya ya kok ya? Ada ya? Bener kan? Ya, ini tuh ada caipo. Jadi caipo itu adalah lobak yang diolah, jadi rasanya tuh manis. Kalau kamu makan crunchy, ada crunchy-crunchynya, itu lobaknya. Kita masih ada nih guys, masih punya cemilan manis yang memanjakan lidah. Ini mochi khas Pontianak. Namanya adalah kalochi. Kalau mochi ala Jepang itu kan isian kacangnya di dalam. Nah, kalo kalochi ini kacangnya di luar. Adonan mochi super lembut berbalut kacang ini dipotong kecil-kecil. Dan dikasih taburan kacang, wijen, sama gula pasir. Sekarang kita harus beralih. Kita menung berikutnya. Ini ada... Kita coba 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 goreng. Cai kue goreng. Cuma ini sebenernya kalo kalian tau coba coba coba, coba coba goreng. Kalau yang ini isinya tuh kuca ini berarti ya. Nah, kita pake tangan bro. Nah, bener sih. Ini tuh kayak kue kue brownies gitu. Tapi isiannya kita gak tau isinya manis atau gurih atau pedas ya. Coba ya. Kita cobain ya besi ya. Bismillah. Karena terbuat dari tepung beras yang digoreng, kulit luarnya ada keranci-kerancinnya. Wah ini tuh isiannya beda-beda loh ternyata. Memang. Ini, ini, ini tuh beda-beda. Ada yang bengkuang. Ini kucai. Sama atau lagi lobak. Kalau yang tadi aku makan itu isinya bengkuang. Seperti, ya seperti kayak coipan kukus sih. Cuma ini digoreng aja. Lebih, apa ya. Lebih oily. Lebih. Referensinya gini loh. Kalau aku lebih suka yang kukus. Karena emang aku dari dulu selalu makannya kukus. Cuma ini hanya rasa baru aja menurut aku. Jadi kalau kalian suka kayak goreng-gorengan. Ini menurut aku sangat cocok untuk kalian. Sekarang ini kita akan makan mochi. Mochi ini memang identik dengan makanan Chinese. Ya. Cemilannya lah gitu istilahnya. Cuma yang aku bingung bukan bingung sih. Uniknya. Biasanya makan mochi itu kan. Nah. Tadi aku gak tau kalau ini. Dia bilang mochi. Tapi aku gak percaya. Karena biasa makan bochitnya dengan bulat-bulat. Iya kan. Tepungnya juga. Iya kan. Kalau ini atasnya banyakan gula sama. Wijet. Wijet. Dan kacam. Beda, bedanya di situ juga. Mari. Nah. Mochinya dong Besti. Alam Aoi. Ini kenapa bisa lembut banget. Taburan kacangnya gurih. Nah. Wah. Besti. Kita makan yang pedas-pedas. Manis-manis. Guri-guri. Sekarang yang dingin-dingin gitu. Dan yang manis. Dan mochi itu biasanya bikin agak haus ya. Terus kita buat sesuatu yang segar-segar sekarang ini. Benar. Kita ada apa? Cehuntiaw. 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 Cehuntiaw namanya guys. Cehuntiaw. 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 Ini dessert khas Pontianak. Jadi di sini tuh. Jajanan khas Pontianak semua. Termasuk dessert ini ya. Kita unboxing. Ini ada kacang merah. Terus ini apa ya. Oh ini si. Sagu. Ini cendol fagunya. Ini cendol sagunya. Dan juga ada si boko. Bongko. Bongko ini. Mari kita makan bismillahirrahmanirrahim. Eh kuahnya dulu guys. Aku mau coba kuahnya dulu. Pas diseruput esnya. Langsung bikin segar guys. Apalagi coasannya lagi panas kayak gini. Manisnya tuh gak terlalu strong. Itu yang aku suka. Manisnya gak terlalu strong. Bener. Aku suka banget. Dan dia ada. Karena ada kacang merahnya. Jadi di wahnya ini tuh. Ada aroma-aroma kacang merahnya dikit. That's why sekarang kita mau rating nih. Aku sama Mbak Rang mau kasih nilai ya. Untuk jajanan khotianak Ahau. Yang ada di pancoran PIK. Yes, PIK. Dari satu sampai sepuluh. Sampai sepuluh ratingnya adalah. Sembilan. Dan itu adalah tandanya bikin lapar. Anong. 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 Anong.